Pemirsa, balik lagi di PTV Show Ngobrol sering tapi gak bikin boring, gak kerasa ini udah di segmen yang ketiga Semakin penasarannya dengan kegiatan dari Speak Up Now sendiri Yang mana pemirsa ternyata kita semua bisa bergabung di dalamnya Meskipun mereka tentunya punya target utama juga Yaitu adalah anak-anak dan remaja Nah ini adalah usia-usia penting dimana memang harus ada pendampingan diri Karena bagi seorang remaja yang paling penting bagi mereka adalah teman Rekan dan kadang-kadang memang yang paling sering didengar adalah rekan-rekannya Apa yang menjadi bagus itu apa kata temannya Yang menjadi penting apa kata rekannya Semakin dewasa semakin dewasa lagi apa kata pacarnya Ini jadi orang-orang semakin gak tau prioritasnya sebenarnya apa Itu adalah ciri-ciri dari usia-usia remaja Nah Dina paling tau deh pokoknya semuanya nih area-area psikologi Tapi ini dari kelas-kelas tadi yang dihadirkan sama Speak Up Now gitu ya Apa sih yang paling diminati dari member nih Dari member ya banyak kak Jadi kayak misalnya gini segmen public speaking Oh banyak gitu sampai aku tuh bisa public speaking kemudian radio Jadi kita kayak aduh siapa nih teman-teman maunya siapa Kayak gitu nanya kita minta sama anak-anak apa orang luar juga kita buka gitu kan Banyak sebetulnya public speaking sih yang paling diminati sampai akhirnya Speak Up Now bisa kolaborasi tuh selama pandemi ini Udah lebih dari 10 hal 10 community yang ngajakin kita collab Dan banyak banget gitu yang ngomong Kan Dina tolong ya isi public speaking bahkan materi psikologi Materi psikologi yang Speak Up Now punya adalah konsep diri itu yang kita jual Apa tuh konsepnya boleh dibagikan Konsep diri jadi maksudnya konsep diri itu materi secara konsep diri ya self-concept gitu Jadi karena mereka tahu latar belakang Speak Up Now seperti itu Memang kentelnya adalah di bidang pendidikan psikologi dan komunikasi Jadi mereka tahu misi kita menciptakan konsep diri yang positif Akhirnya mereka banyak yang ngajakin kerjasama untuk materi konsep diri juga Jadi public speaking konsep diri terus kemudian MC jurnalis juga banyak Jadi ya alhamdulillah punya segmen semua sih kak pasarnya ada Pasti yang setiap kelas pasti ada peminatnya Tapi yang paling penting lagi adalah tadi konsep diri itu Karena kalau orang tidak punya konsep mereka gak akan bisa memutuskan Apa nih selanjutnya yang harus dilakukan gitu kan Bahkan mereka untuk menemukan passionnya aja tadi seperti yang saya sampaikan Kadina bilang biasanya kak usia remaja itu adalah orang-orang yang Belum menemukan jati dirinya gak tahu passionnya apa Aku bilang aku belum selesai ini nanti Usia remaja ku sudah lewat tapi ku belum selesai ini gimana Kalau ada orang-orang seperti saya gitu loh Saya masih gak tahu diri saya itu apa Oke itu good question sekali Speak Up Now itu juga punya karena tadi ya kak Target kita ada yang untuk orang tua kemudian ada fasilitator Konsuler dan guru kita punya psikolognya Berhubung saya belum jadi psikolog masih studi Mau doanya Jadi aku hire rekanku sendiri untuk jadi psikolognya Speak Up Now Memang dia ada di klinis anak memang concernnya disitu Kita punya psikolognya jadi memang kita punya counselingnya juga Jadi selama ini kita masih mengadakan counselingnya secara online Pakai grup gitu kan dan waktunya masih fleksi time gitu Kalau misalnya counseling kayak gitu orang tua mau counseling anaknya bisa ke kita gitu Oke orang tua juga bisa Bisa karena memang kita semua tuh by appointment sih misalnya tergantung Kadina kita butuh nih sekolah kayak kemarin Pelatihan public speaking oke Pelatihan public speaking aku selalu nanya gini karena mungkin yang membedakan gini ya Mungkin banyak tempat pelatihan atau latihan training tentang public speaking Tapi masukin dunia psikologinya kesitu yang agak susah Itu yang aku mau membedakan brandingnya Speak Up Now Apa tantangan kamu? Wow luar biasa saya harus membaca literatur sangat banyak Sampai sekarang pun tesisku tentang itu Oke Public speaking self-efficacy Jadi aku cari anak contoh gini kayak di kelas kemarin ya Zoom meeting nih di kelas gitu ya Pernah gak berpikir kayak kita bikin icebreaking secara online Terus biar anak itu gak bete Coba bayangin aku kayak Oke kalau Kadina tangannya begini bilang yes ya Kalau begini iya Kalau begini ahaha Terus krik-krik dan sinyalnya tuh delay Bayangin Coba bayangin seperti itu Terus ada anak yang kayak misalnya di zoom di kelas permasalahan Kadina permasalahannya ini adalah nih anak gak mau buka kamera setiap kelas Itu selalu jadi permasalahan Guru gak dihargain bilang lah alasan ini alasan ini Ketika aku masuk 30 anak buka kamera Walaupun hari pertama dia mukanya totol-totol Dipakai filter Hari kedua dia masih kepede Oke confidence-nya aku bangun dulu Oke kalau udah Terus hari pertemuan ketiga baru tuh hilang filternya Terus baru aku kasih sisipin skill-skill public speaking-nya Sampai mereka di akhir sesi aku mesi Kak aku mau presentasi Presentasi apa di output terakhirnya Presentasi tentang peta dunia Green screen-nya dia diganti background zoom-nya Tentang peta dunia Habis itu hari ini aku berdiri disini tapi kameranya sambil begini Oh wow Itu makanya yang public speaking speak up no punya tuh Pelatihannya khusus public speaking tuh memang aku masukin tentang Apa salvifikasi konsep diri anak kemaja Itu yang susah Ya mungkin di luar sana Kalau menurut aku banyak ya yang ngelatih public speaking Bayarnya mahal terus bisa ini Yaudah aku bisa punya ilmu apa nih Oh punya psikologi udah aku combine itu Karena sebenarnya yang Kak Dina lakukan ini adalah Bukan sekedar bagaimana bisa memberikan pelatihan public speaking Atau kemudian tujuan utamanya adalah Menjadikan seseorang ini seorang profesional dalam bidang public speaking Tapi lebih dari itu gitu ya Artinya membangun orang-orang yang sebenarnya belum punya minat ke sana Jadi punya minat Ini kan yang paling penting sebenarnya Jadi Kak Dina ini membantu para fasilitator dengan tujuan yang profesional tadi gitu Sebenarnya ini adalah apa ya Base-nya Ya betul Yang kamu lakukan adalah base-nya gitu ya Karena bagi aku Aku sama tim tuh sepakat Buat apa aku kasih pelatihan MC Pelatihan ini pelatihan ini Tapi kalau kamu gak tau siapa diri kamu Kamu gak tau apa kelebihan kamu Kamu gak tau gimana cara jadi orang baik ya Baik itu rasanya ya nothing gitu Jadi mending tau dulu nih Ini siapa diriku Kemudian kelebihan aku apa Gimana jadi orang baik, gimana jadi orang bertanggung jawab Dari situ dia akan bangun Oke pilihan gue misalnya mau jadi IT ya Sok tuh gitu doang Kita cuma membangun dari itu Lebih ke percaya dirinya dia Karena pada dasarnya pemirsa pilihan setiap orang Kita balik lagi kepada selera begitu ya Kita tidak bisa Tidak bisa pernah kemudian memaksakan selera seseorang Dan tidak bisa kemudian kita juga merubah nilai dari seseorang Tapi kita bisa menanamkan bahwa Berbuat baik itu adalah wajib Artinya pilihannya mau A, mau B, mau hitam, mau putih Terserah Tapi selama itu dilakukan untuk satu tujuan Yang adalah tujuan yang baik Ini yang paling penting sebenarnya Karena kalau semua orang melakukan hal yang sama Dengan cara yang sama Saya yakin juga hasilnya tidak akan spektakuler Tapi kalau kemudian orang berada pada bidangnya masing-masing Ini mungkin juga bagi para orang tua yang menyaksikan program ini Kemudian anak anda memilih dengan bidang yang semula Mungkin orang tua tidak pahami betul begitu ya Seperti apa kemajuannya Orang tua kan taunya kalau jadi dokter keren gitu ya Tapi tidak tahu apakah anaknya itu bisa Punya concern ke sana Atau punya passion di sana atau tidak Dan kalau berbeda passion Biasanya suka tidak dapat support yang full Itu yang aku selalu terapkan ke adik-adik aku Misalnya gini Sebutlah ada adikku namanya Adit Dit Apapun yang pilihan kamu Kadina cuma minta satu tanggung jawab Oke Kadina Abis itu kak aku mau bikin program speak on air temanya A gitu ya Oh boleh Narasumbernya siapa? Ini Kenapa narasumbernya ini? Kenapa? Uh aku kayak benar-benar dealing dulu Pitching dulu sama aku Oke dia udah punya kerangka berpikirnya Oke kira-kira menurut Adit Pantes gak kalau kita nanyain tentang ini Dia langsung Oke kak Terus dia tanggung jawab dia running segala macam Jadi yaudah gitu loh Jadi aku menekankan baik dan bertanggung jawabnya disitu Betul Karena kita gak pernah bisa kemudian pemirsa Mengetahui bagaimana masa depan Bagaimana proses perjalanan seseorang Anak-anak kita Adik kita Atau rekan kita Begitu ya Tapi bagaimana kemudian dalam prosesnya Orang bisa berhasil Bisa jatuh Atau kemudian bisa baik-baik saja Dan kita tetap support Dan mereka tetap bangkit Karena punya rasa tanggung jawab Kita masih akan kembali Usah Jidah tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya